Intro Anda kembali menyaksikan berita Palemba bersama saya Rusby Maulana Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini Puluhan orang berujuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Menisa Kejaksaan Negeri Prabu Mulih segera mengusut tuntas kasus korupsi bawah seluruh Prabu Mulih Satuan Narkoba Polreskobos Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 2 miliar rupiah Ratusan pekerjaan dan buruh di Palembang berujuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 sebesar 13 persen Ya ratusan orang yang tergabung serikat pekerjaan dan buruh di Palembang berujuk rasa di pintu keluar kantor Gubernur Sumatera Selatan Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 sebesar 13 persen Kedatangan aksi masa ke kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk meminta Gubernur Herman Beru merevisi ulang Kebijakan menetapkan upah minimum regional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 3.144.000 rupiah Para buruh dan pekerja menilai jumlah UMP tersebut masih kurang layak dalam pemenuhan kebutuhan hidup Mereka menuntut kenaikan 13 persen atau 400 ribu rupiah Sehingga UMP Sumatera Selatan naik menjadi 3.550.000 rupiah Kegiatan kita ini adalah aksi gabungan buruh dan pekerja dari federasi dan konversi Untuk menuntut kenaikan UMP tahun 2023 sungsel sebesar 13 persen Untuk keputusan saat ini apa kak? Ya kalau saat ini justru itu kami ingin meminta kejelasan dan penjelasan dari Bapak Gubernur Karena Gubernur itu disilih oleh rakyat Sumatera Selatan untuk dan dengan harapan Kalau kami ini perwakilan dari Serikat Buruh Bekerja, dari KSPSI, dari KSPSI, dari KBBI, dari KASPI Harapan kita tentunya bagaimana tuntutan kami ini, aspirasi buruh bekerja ini bisa dikabulkan oleh Bapak Gubernur Mengingat dengan keputusan sebelumnya, dengan kehidupan sekarang, apakah itu seimbang? Ya itu sebenarnya masih kurang, cuma kami ya juga harus memahami juga Bahwa perusahaan juga tentu kalau dituntut secara lebih besar tentu akan juga mengalami kesulitan Untuk itu makanya kami mengajukan tuntutan agar dinaikkan itu 13 persen Sehingga kebutuhan kawan-kawan buruh itu dapat terpenuhi Dalam pertemuan kaum buruh dan pekerja dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya ditegaskan kenaikan 8,26 persen merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan Kita masih ada spek Jadi 0,8 ya? Nah 91,8 Nah mudah-mudahan nanti saya diskusi dengan aku bagaimana ini Tapi kalau untuk melewati 10 saya pula jujur mungkin Pak anak undang-undang aturan mungkin ya kita juga mungkin tidak beranggung Tapi itu ada spek ya Tapi ada satu hal untuk tahu daripada teman-teman itu Bahwa kalau 8,2 kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Saya kira tidak ada alasan pengusaha-pengusaha itu yang tidak menindaklanjutnya Kecuali Pak Gubernur hanya sepihak Nah namun ini ganti kami diskusikan lagi dengan Dewan Pengupahan ya Kita diskusikan lagi dengan Dewan Pengupahan Supaya bagaimana ini karena tuntutan teman-teman ini dari serif 13 persen Nah ini yang masih kami dapatkan Misalkan Allah mudah-mudahan nanti Tapi kalau 8,26 tadi saya kira Pak Gubernur sudah hari ini saya jawab sudah pasti Itu kan Ya merima dan merima dan Ya akan Dijalankan itu kan Nah harapan saya ini lebih dari itu Pak Ya lebih dari itu harapan saya Karena masih ada supaya undang-undang itu 10 persen itu harapan Maka sebetulnya nanti kita diskusikan dengan Pak Gubernur Menyikapi tuntutan masa agar UMP Sumatera Selatan naik 13 persen Harus menunggu keputusan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Ya kita ke informasi lain setelah 25 tahun menunggu warga desa Sleman Kabupaten Ogan Komering Ulu Akhirnya menikmati sambungan listrik Sebelum tersambung aliran listrik warga di wilayah terpencil ini Menggunakan lampu pijar atau obor untuk beraktifitas pada malam hari Impian warga desa Sleman Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk menikmati aliran listrik akhirnya terwujud Desa ini tergolong daerah terpencil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Yang belum mendapatkan pasokan listrik selama 25 tahun Sebelum tersambung aliran listrik sejak 25 tahun silam Warga terbiasa menggunakan lampu pijar Ataupun obor untuk beraktifitas pada malam hari Seperti belajar hingga kegiatan keagamaan Harapannya setelah dialirkan listrik oleh PT PLN Mampu menggerakkan roda perekonomian Dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera Kurang lebih ada 34 rumah yang sudah memenuhi kriteria Kami berharap mudah-mudahan dengan listrik masuk desa ini Pertama bisa kita tekan angka gangguan kamp IPAS Yang kedua mungkin bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat Mereka bisa melakukan usaha-usaha yang usaha bukan UMKM terutama Sehingga insya Allah tujuan dari ini sesuai harapan kita bersama Lestrik di desa Sleman Jadi kami membangun dengan dana investasi ini kurang lebih 1,5 miliar Jadi 3,7 km sirkit Kemudian TN-nya kurang lebih 3,7 Kemudian TR-nya kurang lebih 1 km Satu trafo Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dari cita-cita mulia dari Pak Bupati Bersama seluruh cacaranya Kemudian PLN juga sudah bisa mewujudkan visi kami Dan misi kami untuk mesejahterakan masyarakat di desa Sleman Warga mengaku sangat senang dengan masuknya aliran listrik di desa Sleman Tentu sangat senang sekali kami Selama ini kami menderita kegelapanan Sekarang kami merasakan bagaimana terangnya dunia ini kan Terima kasih sekali Harapannya apa ini Pak? Ya semoga kami dapat berjalan dengan lancarkan kemajuan ekonomi kami semakin meningkat Sudah berapa hari ini Pak? Ini baru ya termasuk 2 hari ini lah Gimana ini? Ada padam-padam gak? Alhamdulillah ya sejak dinyalakan itu gak ada kemacetan Pada tahap awal ada 34 rumah warga di desa Sleman Yang telah dilahirkan listrik PLN Proses sambungan listrik yang menelan biaya 1,5 miliar rupiah ini Dapat terwujud setelah pemerintah Ogan Komering Ulu Mengajukan usulan kepada PT PLN Fasilitas listrik yang sudah terpasang harus dijaga Agar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar Didi Rwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Ya pemberita Kabupaten Ogan Komering Ulu menyiapkan anggaran dana 1,3 miliar rupiah Untuk melanjutkan program bantuan rehab rumah ibadah tahun 2023 Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk hibah yang dilakukan secara bergantian Rumah ibadah menjadi tempat yang sangat penting untuk keagamaan Untuk merawatnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Akan melanjutkan program rehab rumah ibadah pada tahun 2023 mendatang Pada tahun 2022, anggaran untuk program tersebut sebesar 750 juta rupiah Namun pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Akan menambah jumlah anggaran tersebut menjadi 1,3 miliar rupiah Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membenahi atau merenovasi rumah-rumah ibadah Yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten dalam bentuk hibah secara bergantian Dengan syarat pengurus rumah ibadah harus membuat proposal yang ditujukan Kepada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu 2003 yang sudah teralokasi kemarin itu 750 juta Tapi kita masih minta mengajukan tambahan Mengingat masih banyak proposal-proposal dari rumah ibadah yang perlu kita bantu Kalau bisa, paling tidak di angka 1,3 miliar untuk tahun 2023 Bantuan yang kita berikan untuk rumah ibadah itu dalam bentuk hibah Nah hibah ini salah satu syaratnya adalah harus ada proposal dari pengelola rumah ibadah itu Jadi kalau mereka memberikan proposal kepada kita, kemudian proposal itu kita verifikasi Ya nanti kita bantu Dengan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat membantu sekitar 30 sampai 40 rumah ibadah Didi Ruan Syah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Demikian berita apa lembang hari ini Saya harus dimulai dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!